Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kakak Beradik hari ini agak spesial karena Kakak Beradik Podcast ini adalah episode pertamanya Uncle Jordi. Jadi yang biasanya kalian lihat aku jalan-jalan atau Uncle lagi pergi sama ayah atau mungkin belakangan ini aku lebih banyak di rumah dan main sama orang rumah. Hari ini di podcast pertamanya Uncle, Uncle kedatangan orang yang spesial. Spesialnya kenapa? Karena ini adalah sahabat lama yang bisa dibilang teman susah. Banyak orang yang dia adalah teman kalau lagi seneng atau teman susah seneng. Tapi kalau ini adalah khusus teman yang susah. Ini dia Haikal Kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh diundang Kakak Beradik Podcast. Atau cari yang paling murah baju terima dia. Dari zaman dulu sering dong kita. Iya gak? Pilot di calling pas sayang kita gak ditanggi lagi. Tapi singkat cerita ya Kakak Beradik ini temenan sama Haikal dari SD. SD kelas. Kalau gue mah kelas 3. Haikal tuh panggilannya Om. Kenapa dia panggilnya Om? Dia tuh punya seribu satu wejangan soalnya. Ntar lihat ini baru 2 menit pertama. Sampai ke 15 30 menit dia akan punya teori-teori yang keluar. Jadi SD kelas. Kayaknya kelas gue juga mulai syuting senetor. Kayaknya lu SD kelas 6 deh. Iya iya gue syuting senetor mulai kelas 2. Iya lu mah udah bawa mobil waktu itu. Gak mungkin. Tapi lu naik mobil. Iya gue kan masih naik motor sama Cici. Sama Cici Ripka bawa koper lagi di belakang. Iya kan? Cici gue yang paling tua. Iya kan lu selalu diantarin sama Doi. Iya jadi emang kelas 3 SD itu bukan di bayangan Adinda. Jadi sebenarnya gue tuh sudah... Yang gue inget di bayangan Adinda. Nah sebenarnya tidak. Faktanya adalah gue pernah ngeliat lo. Bukan kenal ya gue pernah ngeliat lo. Itu waktu syuting senetoran Bidadari. Itu lo kelas berapa? Itu SD kelas 5, 6 sampai SMP. Betul. Haikal dibidadari sebagai adiknya Lala. Eh bukan jadi gue mulai masuk Bidadari 2. Jadi kakaknya dia imut. Jadi ceritanya yang bisa ngeliat buper itu ada 2 orang. Si Lala yang kena siram air panas tuh. Tiba-tiba berubah sama dia imut. Nah gue jadi kakaknya dia imut. Nah gue jadi figurannya. Memang. Gue aja udah agak kayak gak penting gitu ya. Tambah lagi sama lu. Jadi kolingnya setengah 5 pagi gitu. Terus kalau misalkan lu tau gak nyokap gue dulu kalau gue dibidadari dapet dialog. Dia bagi-bagi tetangga lo. Dia sedekah lo anak gue dapet dialog. Bener. Sumpah gue. Lu tanya ke tetangga-tetangga gue. Bener. Jadi gue itu punya andil dalam sinetron Bidadari ya. Jadi nyokap gue juga mendoakan supaya sinetronnya panjang. Agar gue menjadi figuran tetap. Figuran tetap. Itulah gue zaman dulu. Betul. Ada ya? Figuran tetap ada ya gue baru denger. Gue figuran tetap. Orang gue 50-50 sama agentnya 75-35-35. Wah gila. Gila, 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 gila. Memang. Nah dari Bidadari lanjut ke bayangan adinda. Tapi lu udah itu udah peran dialog lah disitu kan. Udah dong. Udah kan. Perannya antagonis tapi dulu. Iya lu sama Rifat kalau gak salah. Iya sama Rifat Sukar. Apa kabar dia tuh ya? Baik, baik. Baik, baik. Rifat ada siapa lagi? Alisa Subandono. Alisa, Chelsea. Sebenarnya ini ada videonya Kal. Jadi ada salah satu netizen yang ngirimin video ini. Masa sih? Nah, iya kakak beradik. Nih kita lihat. Tuh. Hah? Coba di play. Oke, gue play ya. Oh. Iya gue inget. Gue dulu jadi anak. Lu penyakitan tau? Iya, iya, iya. Ini lu kan. Iya tuh. Men. Tuh. What? Eh iya. Dari jumlah jalan ya. Aditya Gumar. Oh iya. Terbitannya. Bener. Oh iya Ica. Ica tuh kembar. Adinda dan Amanda kalau gak salah. Oh iya, iya, iya. Tapi yang satu meninggal kan? Yang satu meninggal. Iya jadi bayangannya dia. Jadi very good mother gitu. Oh gak very good mother. Apa bahasa Inggrisnya berarti ya? Pokoknya sahabat atau teman kembaran yang muncul di kalah susah. Iya, iya, iya. Nah ini pasti juga orang sering mikir nih lu nih. Si Jorah, si Jordi. Ini beda sebenernya. Sama kayak gue sama lo. Mungkin sama-sama dibilang mirip. Sekarang kita tanya ya. Mendingan gue sama lo itu miripnya sekarang-sekarang atau dari dulu. Assalamualaikum ca. Waalaikumsalam. Ca, ini Jordi sekarang lagi sama Haikal. Haikal. Eh Ica, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Waalaikumsalam. Iya maaf ya rebatin Ica. Aduh gue ngeliat Ica di Instagram doang paling. Sama di kajian musyawarah paling ngeliatnya. Iya. Ca, kita lagi ngebahas tentang bayangan Adinda. Masih inget gak? Iya, kayaknya gak mungkin lupa gak sih? Itu senantan pertama gak sih, Ca? Senantan pertama. Senantan pertama. Terus kayak syutingnya super lama. Bayangnya pun super lama. Betul, itu cuma berapa episode kan sih? Iya, iya, iya. Kalau gak salah itu 26 episode, 2 tahun ya Ca? 2 tahun. 3 tahun. Oh my God. 3 tahun. Oh gila. Gak, oh. 3 tahun. Gue inget peran gue udah mati duluan. Jadi gue cuma setahun kayaknya. Iya, iya. Gue lebih panjang. Apalagi icapret utamanya. Ca, Ca. Eh, gimana keadaan sekarang sama anak-anak? Kak Duda gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Cuman ya, dirumah aja sekarang. Kayak gak kemana-mana. Karena kan PSBB juga kan. Terus anak-anak juga sekolahnya online semua. Jadi ya, dirumah aja udah lah sekarang. Ca, gue tau banget rasanya... ...anak-anak sekolah online tuh kayak apa. Sama, gue juga tau. Emang lu punya anak? Ken, tapi ngomong-ngomong diantara kita cuman ada satu orang sih yang belum nikah. Ah. Astagfirullah Uhti. Uhti nunggir. Jadi pengen ceket ubur-ubur ya. Begini. Gue bahkan sebenernya gak tau sih lu sekarang tuh statusnya punya pacar atau gak sih? Gak, gak serius dibahas. Gak, gak serius dibahas. Gak, gak serius Ica? Umur sembilan tahun. Shooting pertama ya. Kan pertama shooting tuh tahun 2000 kan. Itu sembilan tahun. Oh. Selesaiannya umur dua belas berarti ya? Iya, tahun 2002 kan. Iya, iya. Gue inget dulu kan. Iya, 2002. Itu kan juga kayaknya Ica juga nyanyikan ya waktu itu ya, Ca ya? Kenapa? Suka nyanyikan di sinetron itu kan cerita nyanyi ya? Nyanyi, main biola. Cuma tiap episode nyanyi. Cuma tiap episode nyanyi kan. Iya, 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 iya. Dan kita cuma shooting setiap Sabtu minggu ya, Ca? Iya, kita shooting cuma satu hari. Karena kita sekolah semua kan, tim sekolah kan. Iya, betul. Ibu-ibunya kalau misalnya udah mulai shootingnya sampe malem, udah mulai nih, ngereketin. Ngeliat jam. Iya. Ibu-ibunya udah pada. Om TB, terus terada inget kayak gak lu? Almarhum, Om TB. Om TB udah almarhum tau? Iya, Om TB. Almarhum? Udah almarhum. Om TB meninggal. Iya. Kitar 2017. 2017, iya, iya. Aku juga denger tuh, Ca ceritanya. Enggak, gue demi Allah nih baru denger. Iya. Jadi waktu itu sebelum om TB meninggal, aku tuh sempet kayak whatsapp sama om TB beberapa bulan dari pasak ulang tahun. Karena om TB tuh nyiapin kado. Dan kado-nya itu adalah CD yang isinya episode 1 sampe akhirnya bayangan Adinda. Cuman belum sempet kekasih. Tapi om TB, om TB tuh ternyata sempet kurus kan ya? Kayaknya dulu kan gede gitu kan kayaknya. Iya. Kayaknya mungkin udah mulai jaga, iya. Dan mulai jaga pola makan juga pasti kan. Kita juga jaga pola makan, tapi gak pernah kurus ya, Ca. Tapi seru banget sih. Iya seru banget. Seru sih. Selain seru juga udah mulai sadar. Seru banget sih. Itu udah lama banget, Ca. Berasa gak kalau sekarang tua? Berasa. Ubur berapa sekarang, Ica? Begitu 28. Kita kan seumuran semua kan. Aku sama Heikal seumuran. Iya. Aku sama 26. Aku 29. Gue sama Ica deketan umurnya. Iya. Lu dia lazer kemana kan, Ca? Ica dia lazer kemana kan? Satu tahunnya sama. Tapi kamu kan Januari atau Desember. Aku inget banget itu tuh. Kayak ujung sama ujung gitu. Iya, iya, iya. Iya bener-bener. Ini Ica tuh adalah dulu kalau di lokasi syuting, dia yang paling dulu jaman orang belum punya walkman, dia udah punya sendiri. Ingat gak lu? Lu mau bilang Ica dulu paling kaya kan? Iya maksud gue. Iya memang betul sih, Ca. Kita pokoknya masih agak-gak gembel. Pokoknya Ica udah fancy aja sendiri. Orang lu tadi ngomong ala Zara aja gue sedih. Kenapa? Orang sekolah gue kan SD Impress Harapan Jaya 7 di Bekasi. Beneran. Bener-bener gue gak bohong. Bener gue gak bohong. Eh, Ca, by the way, thank you. Ini kita mau ngobrol yang lainnya lagi. Salam sama Kak Duda ya, Ca, ya. Abis ini kita kabar-kabaran, oke? Selamat-samat juga. Bye-bye Ica, sehat selalu. Assalamualaikum. Gue kaget loh, dia selama itu gak pernah ngobrol sama dia sama Ica. Gue dulu pernah lari bareng sama Ica, gitu-gitu. Kan gue dulu sempat syuting juga beberapa kali sama Ica. Eh, by the way, Cal, ini kita tadi sudah kasih tau gimana pertama kali ketemu sama Haikal. Dari kelas SD, SD kelas 3 maksudnya. Sampai sekarang ini hubungannya bisa dibilang baik. Hubungan yang bisa dibilang baik ini karena biasanya kita itu gak ketemu tiap hari, gak telponan tiap hari. Tapi kalau susah, sama-sama nyari. Betul! Kalau sama nyari. Iya, 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 bener-bener. My big question is, sekarang ini gue pengen tanya ke lo, Cal, susah apa enggak nih? Jadi seorang Haikal Kamil dimana tidak terlepas dari bayang-bayang Saskia di Amerika. Pasti sering kan? Yang kayak, ini adiknya Saskia ya? Iya, iya, iya. Adiknya Saskia, adiknya Saskia. Iya. Gimana? Menurut gue tuh satu hal yang memang gak bisa gue pungkiri ya. Karena kepopuleran kakak gue jauh di atas gue. Sama. Iya, kita merasakan hal yang sama sebenernya. Tapi menurut gue, kita, gue mencoba mencari sisi positif dari itu. Ketika, mungkin ketika orang capek dibanding-bandingin, ada mereka akhirnya malah-males segala macem. Ketika gue dibanding-bandingin, malah menurut gue tuh malah sebuah hal yang positif ya. Karena gue akhirnya sadar nama baik dia itu bisa gue jadikan modal sebenernya untuk memulai sebuah usaha. Itu yang gue jalanin sekarang ini gitu. Jadi gue awalnya memang ngerasa apa ya ini semua kenapa gue harus selalu dikait-kaitkan dengan kakak gue. Tetapi setelah gue berdamai dengan keadaan, malah itu jadi lebih menghasilkan sih. Lebih melihat potensi dari satu kekurangan sebenernya. Ya kan, itu juga kan sebenernya. Iya betul, memang kan tidak diselahkan. Nah, yang jadi blender itu kadang-kadang gini. Bukan blender. Apa tuh? Blunder. Kalau blender tuh blender gue denger tadi. Itu blender. Ini apa? Blunder. Blunder bukan sih? Blunder kan? Apa? Blunder. Blunder, ya oke oke. Kuliah dimana dulu, maaf? Enggak kuliah gue. Oh, enggak kuliah. Ya, lo jangan ngeluhin gue. Punya mobil duluan elu. Sekolah bagusan elu. Peran duluan dapet elu. Tapi gantengan gue kali sekarang. Eh, tapi mohon maaf gue udah laku. Mohon maaf. Tapi gue masih ngeceng. Mana bisa lo malam inggung nongkrong di pondok indah mal dua. Ini nih, pertanyaan adalah pasti sering. Apapun perbuatan lo, apapun hasil kerja keras lo, pasti akan selalu dikira itu adalah hasil dari kakak. Ya. Karena mungkin sosok besar itu tidak pernah terlepas dari lo. Lo mau usaha apapun, lo mau bikin kosmetik, hijab, film. Lo pernah bikin film. Ya. Jadi Haikal itu pernah memproduceri film hijab kan waktu itu. Betul, 2015. Nah, gue tuh sampai, lo harus thank you sama gue. Karena gue adalah orang yang bilang sama orang-orang di luar sana. Enggak, itu sebenarnya Haikal yang juga ikut andil di dalam sana. Itu enggak penuh tentang kakak ipar atau kakak kandung. Tapi ada kerjasama, ada simbiosis mutualisme lah istilahnya. Gimana rasanya? Karena kan pasti kayak, hah kok dia lagi, dia lagi sih yang dianggap? Kok dia lagi gitu? Enggak tau ya ketika gue dulu sudah menyadari posisi gue. Dan gue juga membangun karir gue ketika di dunia entertainment tuh sama sekali. Bukan karena gue adeknya siapa, anaknya siapa. Gue ngebangun sendiri. Kayak lo juga ngebangun sendiri bukan karena lo adeknya Ruben deh dulu kan. Ya maksudnya kita bangun masing-masing. Tapi memang lucknya, memang kakak kita mungkin lebih bagus di dunia entertainment. Jadi orang lebih kenal mereka. Ketika awalnya mungkin gue dulu agak-agak gimana gitu. Cuman ternyata at the end of the day gue ngerasa fine-fine aja sih. Karena buat gue, gue gak perlu pengakuan dari orang. Yang penting yang gue rasakan ketika gue mencari kepuasan dari orang lain tuh. Gue rasa akan capek hidup gue. Jadi gue selalu mencoba mencari kepuasan dengan apa yang gue lakukan. Gue mencukuri segala sesuatu yang udah gue dapatkan. Gue rasa itu lebih dari cukup. Good banget sebenernya. Karena kalau lo terus ngikutin apa kemauan orang, apa pendapat orang itu gak akan pernah selesai. Iya maksud gue, gue juga melihat gini. Maksud gue ketika orang ngeliat lo gitu. Seorang Jordi Onsu umur 27 tahun punya bisnis. 26-26. Eh 26. Punya ratusan karyawan gitu. Pasti orang mikir kayak. Ribuan-ribuan jangan dikurangin. Oh mohon maaf. Agak terselip kesombongan dalam hatinya. Eh baru selesai idul fitri gak boleh fitnah. Oh iya iya iya. Jangan dikurangin, jangan dilebihin. Oh iya ribuan. Kayak netizen deh. Oh iya mohon maaf. Ribuan maksudnya gini. Punya ribuan karyawan. Ribuan outlet. Amin. 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 Ribuan outlet. Tapi. Orang juga pasti kan awalnya memikirkan. Ah lo lo cuman memanfaatkan aja. Lo cuman nebeng aja kan gitu. Tapi gue juga punya penertanyaan yang sama sebenernya sama lo gitu. Apa yang lo rasakan? Yang kalau dulu ya. Dulu pada saat masih syuting selalu dikait-kaitkan. Dibilang mirip. Mungkin awalnya pertama risih. Dibilang mirip atau ini adiknya Ruben. Tapi lama-kelamaan ya memang ini adalah sesuatu yang bentuknya gift. Lo gak bisa hindarin. Lo hanya bisa syukurin dan lo manfaatkan bisa menjadi sesuatu yang berguna. Sebagai adik dan kakak apa sih yang bisa berguna buat orang lain. Bukan cuma buat internal kita. Dulu nyokap gue selalu bilang gini. Sebagai anak kalau belum bisa bantu orang lain. Mendingan ngurusin diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri udah keurus baru bantu orang lain. Dengan mengurus diri sendiri menjadi mandiri. Itu sudah berarti tidak menjadi beban buat orang lain. Itu sudah cukup. Bahkan nyokap gue selalu bilang. Mama gak perlu ada nilainya 10, 9, 8. Yang penting ada pintar, ada pintar di sekolah, pintar bergalu sama orang. Supaya nanti ketika selesai sekolah, kehidupan baru dimulai. Nah dari situ gue langsung bilang. Gue gak akan pernah selesai kalau ngikutin apa omongan orang. Bahkan gue selalu melihat akhirnya ada potensi apa. Sampai muncullah si cerita geprek Bensu ini. Kenapa namanya Bensu? Ya kalau pakai nama Jordi Onsu siapa? Yang beli. Iya dong. Iya. Kita gak pernah nyoba. Kita gak pernah nyoba. Lo gak pernah nyoba kan? Gak pernah nyoba. Sama kayak gue kenapa jualan hijab merknya Zazkyameka. Karena kalau lo pakai hijab gue takut tau. Jangan. Jangan lah. Gue gak kepikiran untuk berhijab kok. Ya emang gak boleh. Berhijrah harusnya. Ya berhijrah. Sayang. Eh. Lo punya production house. Gue menjadi freelance di production house-nya Mas Anung. Tapi kalau gue sama koruben kenapa gue dulu itu jarang banget shooting bareng. Karena perbedaan umur kita tuh jauh. Gue sama koruben itu bedanya 8 tahun kurang lebih. Jadi dimana bercandaan itu gak nyambung. Kita tuh canggung. Sama gue juga kalau ngomong sama koruben gak senyambung itu. Gak senyambung kayak ke lu gitu. Ya karena bedanya jauh kal. Ada orang yang bilang 1-6 tahun akan mempunyai ruang lingkup yang sama. Kan gue sama koruben udah 8 tahun ya. Kalau gak salah beda. Ya 83. 83 ke 93. Sorry 10 tahun. Bedanya 10 tahun. Jadi. Saat koruben sudah SMA. Gue tuh masih kecil banget. Iya. Gitu. Jadi agak kago kalau untuk shooting bareng. Nah lo. Kalau lo. Di Mas Anung sendiri. Kenapa? Kenapa lo gak pernah main film disana? Gue gak pernah minta dan. Gue ngeliat. Gue gak mau memanfaatkan posisi gue sih. Kayak kalau emang itu cocok buat gue. Pasti akan ditawarkan. Cuman kalau emang dia juga gak ngeliat gue. Gue gak akan pernah minta sih. Tapi kayaknya pernah bantuin gue tuh. Waktu itu film-film dapur film. Tendangan dari langit. Oh iya. Itu casting juga sama dia. Karena dia pernah jadi casting director. Iya. Emang profesi dia dulu. Pas barang nikah sama Mas Anung. Dia jadi casting director. Itu pun gue gak pernah diminta jadi pemain. Waktu dia jadi casting director. Iya. Lo malah yang diminta sama Joshua kan. Dan gue inget banget pesannya kayaknya waktu itu. Jordi yang bener kerja bisnis. Sekolah harus seimbang sama kerja juga. Tapi jangan tinggalin pendidikan. Ayo sekarang screen test. Kayak iya kan kita kenal. Gak bisa main film itu bukan tentang siapa kamu. Dia bilang gitu. Tapi sebenarnya apa cocok kamu sama peran itu. Walaupun nama kamu besar. Ya belum tentu kamu bisa mainin peran itu. Gue inget banget kayak yang ngomong itu waktu kantor lo yang diturunan tuh. Iya. Puri... Puri Sakti. Puri Mutiara. Puri Mutiara. Puri Sakti. Iya puri itu lah pokoknya. Pokoknya itu lah ya. Jadi... Jadi... Itulah hubungan kita yang memang bisa dibilang deket. Kita... Gue cukup tau. Kayak iya juga. Lo juga cukup kenal sama kok Ruben. Iya betul. Yang akhirnya sekarang ini... Cici. Gue lebih deket sama Cici sebenernya. Apa kabar Rika? Dia di Bogor kan sekarang ya? Dia di Bogor. Oh. Dia di Bogor. Dari orang tua gue masih lengkap juga. Iya. Iya iya iya. Gue kenal nyokap lo. Gue kenal nyokap lo kan bayangan ini masih ada kan? Bener. Bayangan Adina masih ada. Gue malah sebenernya salut sebenernya sama lo. Jo. Karena menurut gue gini. Untuk orang yang... Sudah menjadi... Kehilangan orang tuanya di usia relatif muda. Lo tuh bukan mensikapi itu menjadi alasan untuk lo gagal. Paham gak lo? Orang banyak lo mensikapi... Kehilangan itu menjadi sebuah alasan gue rusak gitu loh. Tapi lo gak mensikapi itu sebagai itu. Lo menjadi... Malah dorongan lo untuk kayak... I have to do something, prove it gitu loh. Maksud gue itu yang gue salut dari lo sih. Karena ada selipan-selipan doa. Dimana kita berusaha untuk... Membuat kerusakan itu di tempat yang... Tidak terlihat sama orang lain gitu. Honestly sebenarnya ada. Ada kerusakan gitu loh. Kayak gue misalkan sekarang ini kenapa gue mungkin masih single. Kayak... I don't give a... Shoot gitu. Sama percintaan. Karena menurut gue gue sudah... Merasakan patah hati yang paling dalam dua kali di hidup gue. Jadi kalau ngerti orang galau tuh kayak... Oh lo belum pernah kelihatan orang tua lo. Coba lo tinggal mati sama nyokap lo. Hah? Gimana sakitnya pas kelas 6 SD? Gimana lo lagi... Saat itu bokap gue meninggal, gue lagi parah banget. Gue lagi ngekosen dirian. Di antas hari ya? Enggak gue lagi numpang tuh sama temen gue di Bintaro. Saking gak bisa bayar kosan. Nah itulah tapi singkat ceritanya. Iya, iya, iya. Nah sampai di titik kita akhirnya bisa berbisnis nih sama kakak-kakak kita. Jangan ketawa gitu dong. Iya, iya, iya. Gimana? Gue? Iya. Gimana ceritanya atau gimana rasanya? Gimana rasanya? Ah... Gue bisnis tuh sama keluarga besar kalau gue boleh jujur ya. Ada apa aja sih Kal? Gue itu... Oke. Gue tujuh bersaudara. Buat kalian yang gak tau, gue tujuh bersaudara. Gue anak yang paling besar, cowok paling besar di rumah. Kak Tania. Kak Tasya. Tasya nomor 1. Tasya. Tania. Zaskia dulu. Tania. Tania. Gue. Telo. Marsya. Rivka. Alwin. Alwin. Iya, kita tujuh bersaudara dan kita tuh hidup susah sebenernya. Kalau boleh jujur mama papa gue, bokap dulu PNS. Tapi akhirnya di Risan jadi PNS akhirnya membeli jadi pengusaha. Susahan gue lah Kal tetep dulu. Iya, iya. Maksud gue... I'm sharing the story with you. Iya, iya oke. Jadi maksud gue dari 10 usaha yang mereka jalankan itu bisa 9 yang gagal. Jadi kayak hidup gue tuh kalau boleh jujur kayak Rollscoe coaster dulu. Kayak wah kayak jumpa litan gue bisa. Kalau ditanya, hai kalau rumahnya dimana waktu kecil? Gue gak tau. Karena rumah gue sesering itu pindah. Sesering itu. Jadi ketika gue mulai dewasa kayak ada rasa yang sangat dekat sama kakak gue. Kita merasakan kayak kita gak boleh kayak dulu lagi. Kayak kita gak bisa hidup terpencar-pencar kayak dulu. Kita harus bersama. Gimana caranya keluarga kita harus terangkat. Dengan ilmu kita, dengan popularitas kita harus keangkat gitu. Jadi sebisa mungkin kita bareng. Dan akhirnya ketika kakak gue dulu memulai awalnya mekanisme 2013 kalau gak salah. Itu pun gue juga, gue gak ikutan sebenernya. Tapi diminta secara profesional untuk bantuin bisnisnya. Sebagai apa namanya ya. Mungkin kayak CEO apa CMO. Gue gak tau lah namanya apa dulu. Karena gak disebutin namanya apa. And then 3 bulan kemudian gue dipecat sama kakak gue sendiri. Jadi kalau ditanya sama kakak gue, apa bisnis sama keluarga pasti aman. Enggak juga. Gue pernah dipecat sama kakak gue 2 kali bahkan. Bukan cuma sekali. 2 kali gue dipecat dan gue sakit hati banget pada saat itu. Bilangnya gimana? Hah? Bilangnya gimana? Oh gue dipanggil ke ruangan, ada kakak gue yang pertama. Yang kedua dipanggil kayak, kita gak suka sama cara kamu ngejalanin usaha ini. Jangan kakak pertama, kakak kedua jatuhnya jadi kayak sunggokong. Boleh sebut nama aja. Gue kenal kok. Tenang sama gue kenal. Kayak Tasya sama Kak Ia. Jadi berdua manggil gue ke ruangan. Gue inget banget tuh di... Lo sebagai cupat kayak di ketiga kan? Soalnya udah mulai haru gue. Gue tau ceritanya jadi gue gak mau. Jadi gue udah dipanggil ke ruangan. Dan gue dipanggil sama kakak gue kayak. Kel, aku. Kak Ia yang ngomong. Aku sama Kak Tasya bikin bisnis ini tuh buat seneng-seneng. Aku pengen banyak waktu sama kumpul sama keluarga. Pas ada kamu, semuanya kita gak bisa santai gitu. Aku malah terasa terbebani. Karena kamu membuat sistem yang kita gak nyaman kata dia. Ya gue waktu itu masih baru lulus kuliah. Ya biasa lah. Baru lulus kuliah kan idealismenya kayak. Wah ini harus begini. Baru belajar gitu kan. International Business. International Business betul. Jadi gue harus begini-begini-gini. Gue kasih tau kakak gue. Gak terima mereka digituin. Akhirnya gue yang dikeluarin. Padahal waktu itu gue ngerasa. Gue bener. Karena gue pikir. Ya gue kan pengen ngasih tau. Cara pembukuan gimana. Management gimana. Ketika lo punya duit. Jangan langsung lo keluarin semua. Ntar habis duit lo. Harus lo manage. Lo juga harus bersiap untuk digaji. Kayak gitu-gitulah. Yang kayak gitu gue bangun. Tapi gue dikeluarin. Yang sebenarnya tuh kayak gimana sih. Lo tuh bukan mengatur. Tapi lo cuma bilangin. Gimana caranya. Bagaimana yang sebenar-benarnya gitu kan. Gue ngasih tau di luar sana begini loh. Iya. Rata-rata kalau lo mengetahuan. Dan ini bukan aturan lo yang bikin. Oh bukan lah. Emang aturan sudah ada. Gue cuma ngasih tau doang. Iya. Jadi yaudah gue. Abis itu gue dikeluarin. Alhamdulillah gue punya kakak ipar. Yang pas ngeliat gue dikeluarin. Dia kayak tau ada potensi gue kali ya. Dia bilang udah kamu bantuin aku aja. Kita bikin film yuk. Film apaan mas. Bikin film hijab gitu. Apa sih gue bilang gitu. Akhirnya pas gue cari tau. Apa sih film hijab. Ternyata gue menyelami 2014-2015 filmnya rilis. Jadi gue ngurus dari 2013 tuh film hijab. Gue ngurusin. Kita bagi tugas. Mas Hanung kreatif. Gue marketing. KIA sebagai ikonnya. Tapi kita bertiga produser. Kayak yang buat ke komunitas gue yang nyari. Gue ngurusin bisnisnya lah. Mulai dari ketemu investor. Ketemu sama sponsor. Bikin marketing plan. Gimana caranya dealing sama media partner. Itu terus dealing sama exhibitor. Bahkan gue dulu ya ke 21 tuh gue yang maju gitu. Gimana caranya ini segala macem itu gue ngurusin gitu. Jadi gue jalanin itu pas gue selesai bikin film hijab. Gue baru mikir men ternyata potensi market hijab tuh besar banget di Indonesia. Dan gue mikir kayaknya gue sayang banget. Kalau misalnya gue gak memanfaatkan situasi yang ada. Gue ngerasa gue kayaknya gak mau jadi cuman penonton. Gue kayak harus jadi pemain disini. Akhirnya gue izin ke kakak gue. Gue bilang kak dulu kan kamu yang punya bisnis. Boleh gak gue balik. Sekarang gue yang punya bisnis. Tapi gue pinjem nama lo. Karena gak mungkin gue pake nama Haikal Hijab. Iya orang gak trust gitu. Jadi orang kalau Zazky Amerika Hijab mungkin orang trust gitu. Boleh gak gue pake nama lo? Oke kata dia. Udah lo gue kasih saham. Tapi lo jadi icon aja deh. Kagak usah ikutin bisnisnya. Gue usah ikut campur. Lo paling ngasih saran buat masalah design. That's it. Tapi kalau untuk masalah lain-lain. Udah jangan ikut campur. Please gue bilang. Yaudah akhirnya dia oke. Terus gue ajak kakak gue yang satu lagi. Kata Ania. Akhirnya gak lama adik gue ikut. Si Marsya. Terus nyokap gue ikut. Yaudah akhirnya kita jalanin sebuah bisnis. Dan ya Alhamdulillah. Udah dari 2015 sampe ini 2020. Berarti udah sekitar 5 tahunan berjalan. Alhamdulillah. Akhirnya dari yang pertama itu muncullah brand hijab yang lainnya. Iya betul. Dan itu memang gue juga belajar dari lo. Dimana kita dalam membuat bisnis. Sebelum kita berkompetisi sama orang lain. Kita kenapa tidak untuk membuat kompetisi sama diri kita sendiri. Iya betul. Lagi di rumah yang gue galau banget sama orang-orang gitu. Itu gue tanamkan di kepala gue juga. Oke. Dan itu gue lakukan. Dan itu gue lakukan. Dan yang gue bikin penasaran sebelum ini lupa. Kedua kalinya dipecat. Akan lebih parah atau yaudah sama aja kayak tadi. Masa. Tunggu dulu jangan dijawab. Karena podcast pertamanya udah selesai. Kita udah hampir 30 menit. Kalo ngomongnya jadi beneran sama kakak beradik. Kalo mau tau kedua kalinya dipecat diomonginnya kayak gimana. Caranya kayak gimana. Nanti kan episode yang kedua.